Los Angeles Convention Center yang biasanya menjadi tempat berlangsungnya pameran akbar video game Electronic Entertainment Expo kali ini sepi. Ini karena pameran tersebut yang dikenal dengan singkatan E3 berlangsung sepenuhnya secara daring. So this year E3 is entirely online, ostensibly because of the pandemic, but in large part we're seeing a massive pivot to mostly live streams for video game coverage. So it's a little bit of column A, a little bit of column B in that front. But yeah, we're gonna be all online instead of in the convention center for the first time this year and that promises to be a really different experience. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan format, pameran dan presentasi online dipilih oleh Entertainment Software Association, nyelenggara E3. Untuk tahun-tahun selanjutnya, pertemuan fisik bakal kembali dilakukan. Trend kedepan ini juga menjadi prediksi sebagian pengamal teknologi. Part of what has made the video game industry really successful is its social component, right? The idea that people come together and play games online. But in fact, the offline stuff is happening a bunch too. We see before the pandemic there were a lot of competitions and there were sold out arenas. And I don't think that that stuff is gonna change because of the pandemic. I think as life returns to whatever normal will be, people will want to come together just like they do for sports, just like they do for car shows, just like they do for art. They're gonna want to come together and play with one another. Pandemi direspons beragam oleh penyelenggara pameran teknologi. Consumer Electronics Show di Las Vegas, negara bagian Nevada, berlangsung virtual. Pameran elektronik di Berlin, Jerman, IVA akhirnya batal. Sementara Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol tetap jalan. Pandemi tak hanya mempengaruhi pameran elektronik, tapi juga produksi barang elektronik dan teknologi pada umumnya. Kelangkaan semikonduktor atau chip misalnya yang disebabkan oleh gangguan pasokan selama pandemi membuat harganya tinggi dan juga semakin sulit didapatkan di saat penggemar video game memburu konsol-konsol terbaru yang membutuhkan chip seperti ini. Di sisi lain, pembatasan sosial akibat pandemi mendongkrak penjualan video game. Video game juga meniru langkah yang dibuat. industri hiburan lainnya dengan mengandalkan pelanggan berbayar, model usaha yang dirintis Netflix untuk layanan streaming video, dan kemudian juga diadopsi studio-studio film terbesar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.